Tidak tinggi kan, jaga listrik itu, gak ada cakup terbakar Kena ada raya budak ya Iya, budak kalau naik-naik Bawanya ya, kalau berikut cara babi ya Iya, iya, terima kasih ya Mudah-mudahan gitu, ini kan kalau boleh didengar oleh pihak PLN ya Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Kali ini saya akan berbagi kepada anda Saya sedang berada di bawah jembatan gasing Atau jeramba gasing laut Saya akan berkeliling di seputaran jeramba ini Saya melihat ke kiri dan ke kanan Saya temui ada tiang listrik yang sangat rendah Sambungan-sambungan ke rumah-rumah Menurut hemat saya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter Hampir terjangkau bila orang dewasa Untuk menjangkaunya Maksud saya melompat satu kali terpegang Nah ini menurut hemat saya Sangat berbahaya Karena rumah-rumah penduduk di sekitaran itu Adalah rumah panggung Yang rawan sekali Untuk kena percikan api Sebagaimana penuturan ibu Noni Yang saya rangkum dalam vlog ini Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berarti 3 meter ya Ini aku kan 2 meter Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Tidak terima kasih telah menikmati dengan dengan kopi HP namanya ini ini RT RT berapa RT2 RT2 RW1 Desa Gasing Laut nama mau Pak Rt ya Pak Jaya mau Pak Kadesnya Pak Kadesnya haji haji ini dedek anak kejahat wk kalau kalau baik jadi dengar oleh ini ya akhirnya kejimauan umaui nani-nani minta kalau bisa tidak tinggi kan jaga listrik itu udah ceku terbakar kena ke agak raya budak ya udah enggak naik-naik nah bawah bawahnya enggak gua kalau ngeliatin cara rapi ya 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 Pak terima kasih ya memudahkan geco ini kan kalau beda dengar oleh pihak LN baik sobat sekalian kita tinggalkan Cik Noni yang tadi mengemukakan kekhawatirannya akan rendahnya sambungan listrik PLN menuju rumah-rumah penduduk sedangkan rumah-rumah penduduk tersebut terbuat dari kayu dan di sekitar itu juga ada atap kulit sekarang saya akan menemui beberapa anak-anak kecil yang sedang asik main layangan mimin namanya ya kelas satu bersama teman-temannya lokasi ini menjadi poporit karena di sebelah kirinya ada jembatan gasing dan disini juga ada aktivitas bongkar muat perawuk etek dan lain sebagainya berikut bincang-bincang saya dengan anak-anak gasing laut tersebut mimin dan kawan-kawan di bawah jembatan gasing laut ini main layangan itu gawi tiap hari yoko tiap siang ini tetap sama orang-orang selamat menikmati terima kasih canda tawa mimin dan teman-temannya akan semakin semeringat bila pembangunan yang berada di kawasan gasing laut ini akan menjangkau ke seluruh wilayah gasing laut bukankah kita mengetahui kawasan ini menjadi kawasan yang sentral dan sangat manajubkan mulai dari batas palembang sampai ke gasing laut pembangunan kiri kanan telah berlangsung sedangkan masyarakat di gasing laut tetap saja seperti ini hal ini perlu peningkatan dan pengetahuan kita semua agar mereka kelak tidak menjadi penonton di negerinya sendiri sobat sekalian mimin dan kawan-kawan hari ini menyaksikan riak-riu pembangunan di wilayah di sekitarnya sedangkan mereka terlahir dari anak-anak petani dan nelayan di sini mereka tidak mengetahui bagaimana arah kebijakan pembangunan yang akan datang sesungguhnya pembangunan dimulai dari perluasan aktivitas jalan atau pembangunan jalan langkah yang paling tempat itu hal ini telah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menuju Bangka Belitung dan pemerintah Kabupaten Banyuasin pun menyediakan akses-akses tersebut sekarang tinggal kita bagaimana meningkatkan kehidupan dan tarap hidup masyarakat untuk menyosong hari yang lebih baik sekarang mimin akan kami tinggalkan dan ya dan teman-temannya bermain air di bawah jembatan gasing ini sobat sekalian sedemikian dulu video kita kali ini bila anda suka klik like dan subscribe dapat dibagikan ke media sosial lainnya dari bawah jembatan gasing laut desa gasing laut ke camatan talang kelapa Kabupaten Banyuasin saya sudahi video ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh